Intro Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK beserta saksi partai politik dan pengawas pemilu menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan serentak di kota Sibolga pada Senin 22 April 2019 yang dikawal dari personil kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Damkar untuk pengamanan Ivan Huta Galung selaku ketua PPK Sibolga Utara mengatakan rapat pleno tersebut dibuka mulai pukul 9 pagi yang dimulai dari penghitungan surat suara presiden dan wakil presiden dan disusul dengan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari 60 TPS di Kecamatan Sibolga Utara Sidang pleno ini kita mulai tadi jam 9 dan 9.41 pas pembukaan penghitungan tapi kita mulai jam 9 pagi dan saat ini sudah sampai pada tahap penghitungan presiden selain itu rapat pleno terbuka rekapitulasi surat suara di Kecamatan PANWAS selain itu rapat pleno terbuka rekapitulasi surat suara di Kecamatan PANWAS di Kecamatan Sibolga Sambas tampak dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan bagi masyarakat ataupun saksi partai politik yang tidak menggunakan ID card atau kartu tanda pengenal tidak diperbolehkan memasuki dan mengikuti rapat pleno terbuka Willy Sinagah, N2H TV, memberitakan selamat menikmati